Berita Kedalaman Sektor by Tender Indonesia Kedepannya akan ada banyak tender di sektor konstruksi, yaitu yang pertama adalah proyek revitalisasi Kalimalang pada sisi utara dengan pemilik proyek Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat dengan nilai proyek 5,8 miliar rupiah. Yang kedua adalah proyek revitalisasi Kalimalang pada sisi selatan dengan pemilik proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Direkturat Jenderal Cipta Karya dengan nilai proyek 26 miliar rupiah. Lalu ada proyek penataan Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bandung dengan pemilik proyek pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat serta nilai proyek sebesar 52,4 miliar rupiah. Kemudian proyek perbaikan tanggul di Jalan Kemang Ekspres dengan pemilik proyek Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan nilai proyek sebesar 8,5 miliar rupiah. Lalu yang terakhir yaitu proyek rehabilitasi dan renovasi sarana-prasarana sekolah di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala dengan pemilik proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai proyek sebesar 10 miliar rupiah. Demikianlah info tender kali ini. Untuk info tender dan proyek lainnya bisa diakses melalui www.tender-indonesia.com Konsultasikan izin usaha Anda agar layak ikut tender di www.ijintender.co.id Pemirsa, untuk menambah informasi terkait proyek yang akan datang silakan datang dan kunjungi booth kami di Pameran Konstruksi Indonesia 2019 di JCC Senayan tanggal 6 hingga 8 November 2019. Sampai jumpa! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share BUT Ah Yan